Pemindahan makam mendiang Vanessa Angel atas gagasan sang ayah, Dodi Sudrajat, masih jadi polemik tanpa akhir. Dodi Sudrajat dan Haji Faisal, orang tua mendiang Bibi Andriansyah, sama-sama mengklaim posisi makam Vanessa Angel. Maka mereka pun kian melancarkan strategi baru. Baru-baru ini, Haji Faisal baru saja mendapat bantuan dari Juragan 99 alias Gilang Widya Pranama beserta sang istri, Sandi Purnama Sari. Pasalnya Gilang Widya Pranama dan Sandi Purnama Sari membiayai renovasi makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Mereka menggelontorkan uang dengan memasang marmer hitam di makam Vanessa Angel dan Bibi. Mendengar itu, Dodi Sudrajat merasa tak dihargai. Sebab, Juragan 99 dan Sandi tak pernah meminta izin sebelumnya. Enggak ada izin sih sebenarnya, harusnya kan izin dulu ya sama keluarga besar atau Dedilah. Ini enggak ada izin, ujar Dodi Sudrajat, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Untuk membahas masalah itu, Dodi Sudrajat berencana menggelar konferensi pers bersama kuasa hukumnya, Jamaluddin Kudubun. Menurut Dodi Sudrajat, segala tindakan yang bersangkutan dengan mendiang harus seizin darinya lebih dulu. Benar-benar ini Deddy enggak dihargai? Ya. Siapapun yang bangun itu, makam, baik keluarga Pak Faisal atau siapapun, kata Dodi Sudrajat. Harusnya izin dulu dengan keluarga, khususnya Deddy, sambungnya. Terpisah, kuasa hukum Dodi Sudrajat, Jamaluddin Kudubun memastikan pemindahan makam Vanessa Angel dilakukan dalam waktu dekat. Dikabarkan, pihak Dodi Sudrajat telah mengirimkan surat pemberitahuan pada keluarga Haji Faisal dan pengurus TPU Taman Islam Malaka, Ulujami, Jakarta Selatan. Kami dalam waktu dekat insya Allah rencana akan memindahkan makam sehingga mohon kerjasama dari semua pihak, kata Jamaluddin. Terutama Pak Haji Faisal dan juga pihak makam agar sekiranya tidak ada aktivitas pembangunan atau aktivitas lain yang dilakukan di atas makam itu, sambungnya. Jamaluddin juga mengklaim pemindahan makam telah disepakati seluruh keluarga besar Vanessa. Oleh karenanya, dia berharap keputusan Dodi Sudrajat dan keluarga untuk memindahkan makam dihormati. Keluarga besar telah melakukan rapat dan sepakat bersama dari keluarga Pak Dodi maupun istri beliau almarhumah, ujar Jamaluddin. Bahwasannya keluarga besar dalam waktu dekat melakukan pemindahan makam sehingga mohon untuk dihormati, tandasnya.